Selasa pagi, KPU Bunggul Utara menggelar rapat koordinasi zona kampanye dan pembatasan dana kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024. Rapat dihadiri LO Paslon dan Pimpinan Parpol Pengusung dan Pemerintah Daerah. Dalam berakor disepakati terkait lokasi larangan kampanye dan zona pemasangan APK, yakni dilarang dipasang di kawasan khusus, meliputi tempat ibadah termasuk halaman dan pagar rumah sakit atau fast case, gedung milik pemerintah dan desa, lembaga pendidikan, median jalan dan kiri-kanan, jalan sepanjang jarur dua dalam kota Arga Bagbur. Mulai dari desa Gunung Selan hingga desa Tanjung Rabat, jalan bebas hambatan sarana dan prasarana publik, serta taman dan perpohonan. Kemudian untuk kampanye rapat umum dapat dilakukan di lokasi meliputi lapangan stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya, kecuali tempat lembaga pendidikan dan ibadah. Kemudian terkait pembatasan dana kampanye, Komisioner KPU Bengkul Utara Deddy Mulyadi mengatakan, akan berpedauman pada Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mempertimbangkan jumlah pemilih cakupan luas wilayah serta standar harga di Kabupaten Bengkul Utara. Zona hijau itu tidak jauh berbeda dengan pemilu keren, dimulai dari Simpang Gunung Selan sampai ke Simpang Tiga Desa Tanjung Raman. Tapi dikecualikan, jika panggungan itu boleh dipasang. Rumah pribadi, perkarangan pribadi yang berada di sana? Kalau perkarangan pribadi, tidak. Tidak diperbolehkan juga? Nopon Al-Qadri RBTV melaporkan.